Ini yang sebenarnya ya, gara-gara aku tadi tadi dia ngeles, terus dia mengalihkan omongan ke collab gitu. Dia seakan-akan mau ngajak aku collab, terus apa namanya, apa ya, membahas kayak DJ itu gak semuanya diantep miring gitu lah, tapi gak apa-apa lah namanya orang mau membela diri ya, ya gak apa-apa, itu hak dia. Nah, ini akunnya yang dihapus. Itu akun apa? Telegram yang aku ini. Nah, ini. Ini, oke, di-block sama dia. Kan aku punya dua. Benar gak sih nama ini, nomornya? Ini di-block tapi. Mbak, ini bisa dijelaskan kenapa akhirnya batal kolaborasi, dia alasannya apa? Dari pihak dia alasannya pada saatnya merasa dibohongin Agustus itu. Yang Agustus yang bohongin aku tuh, ini apa namanya, ngeles, ya aku gak ada penanjanji apa-apa, karena dia mau ngajak aku ketemuan lagi. Yang hari di Hotel Shangri-la itu yang akhirnya bermasalah, kan aku tutupin tuh hotelnya apa. Itu mau mau ceritain. Jadi, dari pihak ini, sempat ngomong bahwa Atta itu sempat menikmati, ya kan, menikmati pekamuan itu. Nah, tadi disebutkan pas lagi presiden. Ya kalau bicara seperti itu, ya silahkan aja, jangan bicara sama saya. Soalnya saya gak ngitip. Masih Indonesia gak ngitip, gitu. Sudah, Mbak Baby, nanti mau jelaskan. Ya udahlah, yang tahu kan dia, gitu loh. Kalau kamu lupa sama aku, yang penting kan kamu gak lupa rasanya, gitu. Kamu kan sampe berulang kali pengen ketemu sama aku, terus kamu gagal, yaudah, gak apa-apa, gitu loh. Berarti memang hanya berdua di ruang di hotel? Ya berdua lah, masa mau ketemu di hotel ngajak rame-rame begini, gimana ceritanya? Gak ada tim kalian berdua? Gak ada lah. Tapi pada saat itu, pada saat moto, itu kondisinya Atta tau atau tidak? Enggak, dia jadi gini. Dia itu kayak ketakutan banget orang megang handphone. Jadi aku tuh megang handphone seakan-akan dipikir memotoin dia, gitu. Padahal sama sekali aku gak ada niatan gitu memoto dia. Awalnya, karena dia berisik. Jangan pegang handphone dong, jangan dia kamu moto-moto kayak gitu sendiri, gitu. Aku bingung jadinya orang, kenapa sih? Pernok banget dia, aku soalnya kayak punya penyakit yang kayak, Kayak ketakutan gitu loh. Berarti kamu kayak penyakit yang, apa sih? Kayak ketakutan apa sih? Yang luar kecemasan gitu. Cemasan gitu loh, intinya gitu. Oh, yaudah pas paginya gitu, daripada dia ngomong-ngomong kayak gitu terus, Kamu ya kalau ngomong sama aku tuh cukup sekali aja, tak gitu. Jangan terus susah begitu. Kalau kamu ngomong-ngomong terus kayak gitu, yang ada aku mutuin kamu loh, tak gitu. Langsung handphone aku tak cekrekin dia pasal dia duduk begitu kan. Jadi tau gak ya waktu itu? Tau! Orang aku tarik-tarikan kok sama dia yang banyak mungkin. Karena kalau susi foto dia menghadap ke aku. Terus dia lagi sholat tuh, sholat Jumat ya gitu. Jumat dimana? Sholat sebelum ikutmu.